Ketidakpastian adalah keadaan di mana hasil atau konsekuensi dari suatu tindakan, keputusan, atau situasi tidak dapat diprediksi dengan jelas. Dalam konteks ini, ketidakpastian dapat muncul dari berbagai sumber, termasuk informasi yang tidak lengkap, kompleksitas situasi, perubahan lingkungan, atau bahkan ketidakpastian inherent dalam proses pengambilan keputusan itu sendiri. Memahami ketidakpastian adalah penting karena dapat memengaruhi cara kita merencanakan, beradaptasi, dan mengambil keputusan. Sumber tidakpastian, ketidakpastian dapat berasal dari berbagai faktor, antara lain, informasi yang tidak lengkap, ketika data atau informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan tidak tersedia atau sulit diakses, variabilitas alam, perubahan cuaca, bencana alam, atau faktor lingkungan lainnya yang tidak dapat diprediksi, Perilaku manusia, ketidakpastian dalam bagaimana individu atau kelompok akan merespon situasi tertentu, seperti reaksi pasar terhadap produk baru. Kompleksitas sistem, ketika sistem yang terlibat memiliki banyak variabel yang saling terkait, membuat hasil menjadi sulit diprediksi. Perubahan kebijakan atau regulasi, ketidakpastian terkait perubahan dalam hukum atau kebijakan yang dapat memengaruhi operasi atau strategi organisasi. Jenis, ketidakpastian teknikal, terjadi ketika hasil dari proses teknis tidak dapat diprediksi dengan akurat. Ketidakpastian pasar, berkaitan dengan perubahan dalam permintaan, harga, dan perilaku konsumen. Ketidakpastian kebijakan, dihasilkan dari ketidakpastian tentang kebijakan pemerintah atau regulasi yang dapat memengaruhi bisnis. Ketidakpastian strategis, terkait dengan keputusan jangka panjang yang diambil oleh organisasi, termasuk investasi dan pengembangan produk baru. T. Dampak ketidakpastian, ketidakpastian dapat memiliki berbagai dampak, baik positif maupun negatif. T. Dampak gatif, rendahnya kepercayaan diri dalam pengambilan keputusan. Ketidakpastian dapat menyebabkan ketidakpastian dalam membuat keputusan, yang dapat menghambat kemajuan. T. Risiko investasi, investor mungkin ragu untuk berinvestasi dalam proyek atau perusahaan yang dianggap terlalu berisiko. T. Stres dan ketidakpastian emosional, ketidakpastian dapat meningkatkan tingkat stres di kalangan individu dan tim, memengaruhi produktivitas dan kesejahteraan. T. Dampak positif, inovasi dan kreativitas, ketidakpastian dapat memicu inovasi, mendorong individu dan organisasi untuk mencari solusi baru dan cara-cara kreatif dalam mengatasi masalah. T. Kesempatan untuk belajar, ketidakpastian juga dapat membuka peluang untuk belajar dan beradaptasi, mendorong organisasi untuk mengembangkan strategi yang lebih fleksibel. T. Mengelola ketidakpastian, untuk menghadapi ketidakpastian berbagai pendekatan dapat diterapkan. T. Pengumpulan informasi, meningkatkan pengumpulan data dan analisis untuk mengurangi ketidakpastian. T. Perencanaan skenario, mengembangkan beberapa skenario untuk meramalkan kemungkinan hasil dan mempersiapkan langkah-langkah responsif. T. Fleksibilitas dan adaptasi, menciptakan budaya yang fleksibel di mana individu dan organisasi dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan. T. Pengelolaan risiko, mengidentifikasi risiko terkait dan merumuskan strategi untuk mitigasi risiko tersebut. T. Membangun ketahanan, mengembangkan kemampuan untuk bertahan dan pulih dari ketidakpastian dengan baik. T. Kesimpulan, ketidakpastian adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan dan bisnis. T. Memahami sumber, jenis, dan dampak ketidakpastian dapat membantu individu dan organisasi untuk mengelola situasi dengan lebih baik, merumuskan strategi yang lebih efektif, dan meningkatkan kemampuan beradaptasi dalam menghadapi perubahan yang tidak terduga. T. Demikian, semoga bermanfaat.